Jadi tuntutannya 7,9 triliun, putusannya hanya 78 miliar. Nah kenapa ini bisa? Ternyata ini dikaitkan dengan bagaimana si Narmas itu diduga kuat menyuap pemerintah atau penguasa yang itu nanti bisa dilihat bagaimana dua anak presiden yaitu Gibran dan Kaesang itu bersama anak petinggi grup si Narmas. Ini bisa mendirikan perusahaan dan Gibran dan Kaesang itu mendapat saham sekian persen. Jadi dengan kejadian seperti ini lalu teman kita Ubedillah Badrun, dosen UNJ itu melaporkan bahwa ini terjadi suap menyuap. Tapi putusan KPK itu menyatakan Gibran dan Kaesang itu bukan pejabat negara sehingga tidak bisa kena delik gratifikasi atau suap menyuap. Dan putusan ini tidak jauh waktunya dengan terjadinya pembentukan perusahaan yang didukung oleh Sinar Mas Ruk di mana anak presiden Jokowi yaitu Gibran dan Kaesang itu mendapat manfaat. Dan saya kira kaitannya bukan hanya bicara tentang bahwa Gibran dan Kaesang ini bukan pejabat negara tapi bapaknya pejabat negara. Sehingga kita sangat yakin bahwa ini memang terjadi suap menyuap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! menyampaikan berbagai pandangan dan tuntutan terhadap KPK terutama tentu ini juga relevan untuk diproses di Kejaksaan misalnya atau juga di DPR kalau itu relevan untuk misalnya membentuk pansus terkait dengan kasus ini. tapi dari judul webinar yang sudah beredar bahwa kita meminta agar KPK itu segera memproses dua anak presiden Jokowi yaitu Gibran dan Kaesang karena diduga terlibat KKN. KKN terutama yang kita sudah cermati cukup lama itu adalah tentang misalnya kasus pembakaran hutan oleh anak perusahaan Sinarmas yang di gugat KLHK ya Kementerian LHK pada 2015 lalu pada 2-3 tahun berikutnya itu ada keputusan di pengadilan negeri Palembang. Jadi di gugat itu 2015-2016 itu ada putusan oleh pengadilan tinggi di Palembang ya, pengadilan negeri. yang intinya kalau dibandingkan antara gugatan KLHK dengan putusan pengadilan negeri ya, maaf, pengadilan tinggi di Palembang itu ternyata yang besarnya gugatan itu 7,9 triliun karena anak perusahaan Sinarmas ini namanya Bumi Mekar Hijau membakar hutan sehingga merugikan negara dan publik dan saya kira ini juga pembakaran ini bukan hanya hutannya yang rusak tapi masyarakat juga terkena polusi dan asap yang timbul dari pembakaran itu justru sampai ke Malaysia atau Singapura misalnya jadi ini sangat fatal sehingga gugatan dari KLHK sebesar 7,9 triliun itu sangat relevan untuk ditetapkan sebagai putusan tapi ternyata putusan pengadilan tersebut hanya besarnya itu berubah sangat rendah hanya menjadi 78 miliar nah kenapa ini bisa? ternyata ini dikaitkan dengan bagaimana Sinarmas itu diduga kuat menyuap ya, menyuap pemerintah atau penguasa yang itu nanti bisa dilihat bagaimana dua anak presiden yaitu Gibran dan Kaisang itu bersama anak petinggi grup Sinarmas Ghandi Sulis Tianto namanya dan juga ada namanya Antoni Pradiptia ini bisa mendirikan perusahaan dan Gibran dan Kaisang itu mendapat saham sekian persen jadi dengan kejadian seperti ini lalu teman kita Ubedillah Badrun dosen UNJ itu melaporkan bahwa ini terjadi suap menyuap nah tapi putusan KPK itu menyatakan misalnya bahwa Gibran dan Kaisang itu bukan pejabat negara sehingga tidak bisa kena delik gratifikasi atau suap menyuap ya ini delik alasan yang disampaikan oleh KPK sehingga tidak bisa dilanjutkan tapi apakah hal itu bisa kita percaya? tentu tidak ya bahwa ini kita yakini, kita sangat yakin bahwa ini ada kaitan dengan putusan tadi oleh pengadilan dari 7,9 triliun hanya menjadi 78 miliar rupiah dan putusan ini tidak jauh waktunya dengan terjadinya pembentukan perusahaan yang didukung oleh Sinarmas Group dimana anak Presiden Jokowi yaitu Gibran dan Kaisang itu mendapat manfaat dan saya kira kaitannya bukan hanya bicara tentang bahwa Gibran dan Kaisang ini bukan pejabat negara tapi bapaknya pejabat negara sehingga kita sangat yakin bahwa ini memang terjadi suap menyuap dan faktanya setelah itu misalnya pejabat atau kimpinan di Sinarmas itu bisa menjadi duta besar di Korea Selatan lalu ada juga yang menjadi wakil ketua otorita IKN misalnya yang belakangan menjadi one team press nah jadi karena itu saya kira dari kasus ini saja sudah sangat layak bagi KPK itu untuk memproses melakukan penyelidikan tidak dengan alasan bahwa ini mereka-mereka ini bukan pejabat negara pejabat negara itu bapaknya yaitu namanya Presiden Jokowi jadi sangat relevan ya kalau Kaisang atau Gibran itu hanya anak misalnya supir taksi ya atau petani di mana ya saya tidak yakin itu akan bisa dapat suntikan dana puluhan miliar dari Sinarmas hanya karena mereka anak Presiden lah dan ini menjadi gratifikasi atau suap menyuap oleh pengusaha oligarkis ya kepada pejabat negara meskipun yang menerima itu hanya anak dari Presiden Jokowi jadi kita sangat yakin ini dan kalau Gibran menantang-nantang ya supaya kalau Anda punya bukti silakan laporkan nah kalau kecurigaan ini atau kasih yang sangat kuat ini diminta rakyat yang melakukan penyelidikan nah ini negara seperti apa mestinya yang namanya KPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung lalu juga dengan Polri itu melakukan penyelidikan bukan justru menutup-nutupi justru mereka yang harus membuktikan apa yang menjadi keluhan masyarakat ini ini kalau negara ini diselenggarakan dengan benar tidak dikendalikan oleh oligarki jadi kita sebetulnya beberapa kasus lain yang menunjukkan mengindikasikan bahwa bahwa yang namanya Presiden Jokowi dan keluarganya itu bisa saja menerima manfaat dari berbagai kasus yang belakangan berkembang misalnya kasus CPO misalnya melalui dana BPDKS kalau tidak salah namanya kemudian juga ada kasus BTS lalu ada kasus-kasus lain yang sebetulnya ini bisa menjadi beli kalau ingin benar-benar dituntaskan dan aparat hukum seperti KPK kemudian Kejaksaan Agung dan Polri melakukan tugasnya dengan benar sesuai dengan amanat konstitusi termasuk sebetulnya juga pernah disinggung kasus dana Bansos yang melibatkan Mensos Julia Ribatubara disana juga disebut-sebut tentang keterlibatan dari anak Presiden Jokowi itu disebutkan juga jadi sebetulnya kalau bicara kasus sudah lebih dari cukup untuk menjerat adanya penyuapan kepada anak Presiden oleh perusahaan-perusahaan oligarkis tapi karena memang pemerintahan ini pemerintahan oligarki ya dan justru mereka bukan saja bisa mengeliminasi proses hukum malah mereka juga terlibat dalam pembentukan berbagai undang-undang dan peraturan misalnya yang saya ingat cukup jelas bagaimana keterlibatan oligarki antara lain adalah dalam pembentukan undang-undang minerba dalam pembentukan undang-undang omnibus cipta kerja dan terakhir ya itu omnibus kesehatan di sana kita bisa melihat daftar dari oligarki yang terlibat dalam pembentukan undang-undang tersebut jadi kembali lagi kuncinya adalah bahwa ini memang pemerintahan oligarki kemudian penguasa itu dapat manfaat dari pengusaha kemudian penguasa ini mendapat manfaat juga yang bisa ditransfer diminikmati oleh keluarganya dan contohnya adalah Gibran dan Kaisang dan karena itu rakyat sudah merasa ini sudah sangat lebih dari cukup untuk diproses oleh lembaga penegak hukum terutama KPK kemudian Kejaksaan Agung lalu juga Polri dan terakhir saya kira karena ini kasus menyangkut kelangsungan hidup bangsa Indonesia kita berharap juga sebetulnya DPR punya wemenang dan punya kewajipan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat untuk sekaligus kita harap segera membentuk pansus pansus terkait dengan keluarga Presiden Joko Widodo ini salah satunya yang sudah pernah kita tuntut sebelumnya adalah tentang kasus di sektor industri nikel yang bukan saja menguntungkan oligarki pengusaha-pengusaha tertentu tapi juga memberi manfaat yang sangat besar bagi negara Cina dan ini saya kira sudah menyinggung atau sudah mencedrai rasa keadilan masyarakat kedaulatan bangsa Indonesia dan karena itu kita berharap supaya DPR segera membentuk pansus khususnya terkait dengan Gibran dan Kaisang tapi juga pansus pansus yang melibatkan berbagai kejahatan di sektor industri saya kira itu mungkin yang menjadi latar belakang kenapa kita menyelenggarkan acara ini terkait di sektor 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 di sektor